Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kita masuk di kolom belajaran kita atau di pertemuan kita ketujuh. Kita ngomongin komunikasi, ini agak lebih ringan dibandingkan beberapa materi yang padat kemarin. Di dalam bahan kajian kita membahas komunikasi, ini ada fungsi proses arah dan komunikasi seitu sendiri, kemudian komunikasi organisasi ada mode pilihan dalam saluran komunikasi, kemudian hambatan-hambatan komunikasi efektif, implikasi global maupun implikasi manajerial yang bisa di teman-teman ambil ini terkait dengan komunikasi. Nah, komunikasi sendiri ini definisinya adalah perpindahan atau pemahaman arti. Nah, di sini komunikasi ini harus menjadi sebuah media atau punya peranan itu sendiri untuk yang pertama, mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai macam cara. Jadi, kalau misalnya ada komunikasi, pasti kita akan tahu nih, apa namanya perilaku-perlaku yang terjadi di dalam organisasi dan kita mampu membatasinya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi dengan berbagai macam cara komunikasi. Nah, meningkatkan motivasi ini bisa kita memberikan sebuah apa namanya apa namanya mengkomunikasikan mengapa sih harus ini terjadi kemudian bagaimana sih harus ini dilakukan dan segala macamnya itu juga bisa memotivasi anggota di bawahnya. Kemudian, memfasilitasi informasi dalam pengambilan keputusan. Ini jelas ya, jadi kalau misalnya kita diskusi, kita pasti akan melakukan komunikasi di mana pengambilan keputusan ini didasari dengan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Nah, di sini ada proses komunikasi nih ya. Yang pertama ada encoding dan decoding. Nah, di sini pertama yang muncul adalah pesan. Pesan yang dikirimin kepada media kemudian diterima oleh seorang penerima. Nah, pesan ini juga apa namanya dikirim oleh pengirim nih ya. Nah, jadi ada umpan balik nih setelah penerima ini juga telah menerima, maka dia akan memberikan umpan balik pesan ini kepada pengirim lagi. Nah, jadi terus seperti itu. Cuma di dalam sini ada hal-hal yang berkaitan dengan kegeduhan di dalam proses komunikasi atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di dalam proses tersebut. Nah, jadi ada beberapa arah pola komunikasi. Yang pertama, arah bawah itu seperti kita biasa lakukan adalah bagaimana cara mengkomunikasikan dengan atau memberikan koordinasi pada satu lini di bawahnya atau di bawahnya lagi. Pokoknya, arahnya ke bawah. Nah, kalau arah ke bawah ini yang perlu diperhatikan adalah penjelasan terkait mengapa karyawan akan merasa berkomitmen bagi apa, mengapa, terkait dengan mengapa gitu ya. Jadi, kenapa sih ini harus dilakukan, bagaimana sih caranya dilakukan. Jadi, bentuk-bentuknya itu kayak melibatkan mereka di dalam peranan pengambilan keputusan ini sehingga mereka akan merasa berkomitmen setelah dijelaskan secara menyulur. Karena, oh mudeng ya aku arahnya ke sini, oke kita ke sana bareng-bareng. Nah, kemudian selanjutnya adalah komunikasi arah atas. Ini, ini selingkali nih ya, apa namanya, kita tuh kayak takut atau kita merasa takut atau merasa sungkan ketika menyampaikan feedback. Setelah ada keputusan, maka sebenarnya harus ada feedback yang diberikan kita kepada perusahaan. Karena, apakah sudah berjalan atau segala macamnya. Nah, komunikasi arah atas ini, nggak ada tips tertentu, tapi yang jelas adalah bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang sesuai yang diinginkan oleh atasan kita. Jadi, kemudian adalah komunikasi lateral. Ini komunikasi yang biasa dilakukan dalam lini yang sama atau setara dan ini dilakukan dalam koordinasi kepekerjaan. Jadi, kayak yang lurus ada. Jadi, ada yang ke atas, ada yang bawah, dan ada yang setara. Nah, selanjutnya, kita ngomongin komunikasi organisasi. Kita ada membandingkan dan membedakan jaringan kelompok kecil formal dengan karakter selentingan. Nah, di sini ada kelompok kecil yang formal, ada chains atau rantai, kemudian wheel atau roda. Ini adalah all channels. Nah, di sini ada kriterianya, ada kriteria yang dibuat untuk membedakan ketiganya. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan dari tipe jaringan rantai ini itu moderate atau berarti sedang. Sedang-sedang saja. Nah, tapi kalau roda itu cepat dan kalau semua saluran juga cepat. Nah, kemudian ketelitian, itu karena all channel, karena semua saluran ini digunakan, maka dia cenderung lebih, ketelitiannya lebih sedang, gitu, yang didapatkan. Nah, kemudian emergence of leader, ini bentuknya adalah pentingnya leader di dalam sebuah kelompok itu yang mengambil keputusan itu apa namanya paling tinggi atau apa namanya kepentingan dari leader atau leader ini sangat penting di dalam organisasi gitu ya. Itu dimiliki oleh tipe jaringan roda karena dia cuman berpusat nih di dalam satu orang ini. Nah, kemudian kepuasan anggota. Nah, kalau misalnya all channels, ini merasa bahwa semuanya dilibatkan, maka kepuasannya cukup tinggi. selanjutnya mode komunikasi. Jadi, banyak banget ya komunikasi bisa dilakukan. Bisa dengan yang pertama adalah komunikasi lisan, di mana ini bentuknya adalah rapat, video conferencing, dan telepon. Nah, semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Kemudian komunikasi non-verbal, ada gerak tubuh, intonasi, ekspresi wajah, dan jarak fisik. Jadi, walaupun komunikasi itu seringkali adalah hal untuk menyampaikan pesan, tapi pesan di sini itu juga tidak hanya pesan yang hanya tersurat gitu ya dari bibir kita, tapi juga tersirat. Bagaimana kita menyampaikannya? Gerak tubuhnya itu luas atau enggak? Atau ada yang tidak tutupi? Kemudian intonasi. Intonasinya marah atau intonasinya jauh lebih apa ya? Sedih, itu kan bisa tertangkap dari intonasi. Kemudian ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini juga bisa mendelaskan bagaimana ia menceritakan atau memberikan komunikasi ini dengan cara seperti apa sih ekspresinya. Nah, kemudian jarak fisik. Ini kalau misalnya kita ngomongin komunikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau misalnya nih, teman-teman punya pacar, enggak mungkin dong kalau ngomong sama pacarnya jarak 10 meter gitu kan. ada yang pernah pacaran jaraknya 10 meter gitu tiap hari jalan, tapi hati-hati loh, 10 meter gitu. Enggak. Karena apa? Karena jarak fisik ini menentukan bahwa kedetekanannya seperti apa. Nah, jangan pacar dulu deh. Ibu aja nih. Nah, kadang ibu saja punya, teman-teman udah ngerasa kalau misalnya seorang ibu nih yang membujarkan teman-teman, itu juga teman-teman tuh ngerasa ibu tuh harus punya batasan loh jarak fisik ketika ngomong dan segala macamnya. Kan enggak mungkin nih ketika ibu marah kemudian ibu nempelin badannya ke teman-teman gitu kan. Kan bingung juga teman-teman pasti. Nah, disini adalah kita melihat dari jarak fisik yang dilakukan untuk menyampaikan komunikasi-komunikasi dalam bentuk non-verbal. Nah, kemudian komunikasi tulisan nih banyak banget medianya ya. Cuman, seringkali komunikasi tulisan ini menimbulkan berbagai macam persepsi yang mungkin muncul gitu kan ya. Karena tidak semua orang melakukan penangkapan yang sama atau memiliki kemampuan verbal tulis yang sama. Nah, komunikasi tulisan ini bisa melalui surat, powerpoint kayak gini nih ya, surat atau surat elektronik kemudian pesan singkat, pesan teks, media sosial dan lain segala macamnya. Oke? Ada komunikasi yang persuasif gitu. Jadi, karena gini ya, karena sebisa mungkin komunikasi yang kita lakukan itu harus menarik gitu kan ya. Jadi, misalnya kayak saya, kalau ngomongi intonasinya, ya saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang persuasif saat itu pemrosesan yang utama. itu kan intonasinya agak tidak terlalu enak gitu ya didengarkan untuk teman-teman ketika melakukan pembelajaran. Maka, ada hal-hal yang harus dilakukan yaitu merubah intonasi, kemudian memberikan intonasi-intonasi yang berbeda walaupun ini memang bukan tak kelihatan gitu ya. Nah, kemudian ada pola komunikasi persuasif ini yang dipertama adalah pemrosesan otomatis yang dikendalikan. Kedua adalah tingkat ketertarikan. Ketiga, pengetahuan sebelumnya. Keempat, kepribadian. Kelima adalah karakteristik pesan itu sendiri. Nah, yang pertama, ini komunikasi persuasif kita lihat dari sudut mana pemrosesan yang otomatis. Ini, kalau misalnya di dalam contoh buku nih ya, kita ngomongin bagaimana produk itu menangkap, menangkap ya, menangkap orang untuk ini, apa namanya, mengingat-ingat brand atau mengingat-ingat identitas yang dimiliki. Nah, misalnya, teman-teman ingat ya, itu adalah satu jingle dari yang teman-teman bisa jauh sendiri gitu ya. Karena ini adalah pemrosesan otomatis yang mau gak mau nih teman-teman harus tahu waduh ini kayaknya ada sesuatu yang harus aku beli nih kalau misalnya udah bunyi-bunyi gitu. Atau ada jingle lagi nih yang mudah diingat nih. Tulililit tulit 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 jadi statusnya adalah misalnya kita pengen melihat secara otomatis walaupun prosesnya mungkin agak lama ya untuk pengenalan tapi melalui jingle ini bisa menggambarkan identitas. Yang pertama adalah es krim kan tadi kita ngomongin wals ketika dulu ketika masih kecil nungguin suara itu aja udah seneng banget gitu. Karena apa? Karena waduh ini bisa beli ini sama ibu walaupun belum tentu ya di ACC atau enggak. kemudian anak sekarang mungkin nunggunya sehari roti karena sekarang roti dijual dengan apa namanya door to door gitu ya. Nah itu juga bisa digunakan sebagai pemprosesan yang otomatis. Nah kemudian kalau misalnya pemproses yang dikendalikan ini itu sama aja kalau misalnya teman-teman lihat produk di dalam Instagram melalui gambar dan informasi atau yang lainnya adalah melalui apa namanya kayak Shopee Tokopedia yang disini cuma gambar caption dan identitas terhadap informasi yang barang-barang yang diberikan. Nah itu adalah komunikasi yang termasuk persuasif yang harus dimiliki karena apa? Karena yang pertama mengundang tertarikan gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengkomparasikan dengan brand-brand lain atau apa namanya barang lain sehingga menciptakan identitas tersendiri. Nah kemudian yang kedua adalah tingkat ketertarikan. Tingkat ketertarikan ini menterminkan dampak suatu keputusan terhadap kehidupan Anda nih. Nah jadi kalau misalnya orang-orang ini tertarik dengan hasil dari keputusan mereka akan mencenderung memproses informasi dengan hati-hati. Tapi kalau misalnya enggak ya kayak yaudahlah I don't care juga. Misalnya kalau kasus yang sedang gitu banget nih hari ini banget kita adalah lebih berisik yang dijemput secara rame-rame gitu ya di dalam apa namanya di bandara semakin tingkat ketertarikan yang tinggi maka informasi yang kita kumpulkan itu akan juga semakin tinggi gitu ya karena komunikasi persuasif dari Instagram dengan berbagai macam caption kemudian dengan berbagai macam hal-hal yang teman-teman telah baca informasinya maka meningkatkan tingkat ketarikan tapi kalau enggak tertarik yaudahlah cuma kayak oke 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 jadi enggak enggak terus menjadi komunikasi yang persuasif dan berhasil gitu ya kemudian ketiga adalah pengetahuan sebelumnya jadi orang-orang yang berpengetahuan sangat luas mengenai suatu area tertentu lebih condong menggunakan strategi pemrosesan yang dikendalikan jadi karena misalnya teman-teman kayak pengen beli sepatu sepatu di shopee itu tiba-tiba ada yang bilang original Nike harganya cuma 300 ribu rupiah nah apakah itu mungkin terjadi nah pengetahuan sebelumnya ya teman-teman itu mungkin teman-teman udah pernah beli dan segala macamnya gitu-gitu ya tapi ternyata ada yang salah nih dengan 300 ribu apakah sama rasanya dengan yang 800 ribu orang samping atau ada kebangkai kebangkai lain yang digunakan nah makanya kita lihat di komunikasi persuasif ini adalah pengetahuan yang sebelumnya pernah kita miliki nah kemudian keempat adalah kepribadian ini kayak teman-teman kemarin karena udah belajar kepribadian jadi teman-teman masuk ke MBTI-nya yang mana jadi ini bisa juga komunikasi ini disesuaikan dengan kepribadian yang akan kita kelola nih proses komunikasinya jadi kalau misalnya ada orang yang apa namanya memiliki nilai rendah dalam kebutuhan akan pengetahuan akan terdurung untuk menggunakan strategi pemrosesan otomatis jadi kayak bentuknya induisi gitu ya jadi kayak aku biasanya pakai ini udah aku pakai ini lagi aja nah hal-hal kayak gitu nah kemudian yang kelima adalah karakteristik pesan dimana karakteristik pesan ini menggunakan strategi otomatis yang dikendalikan dan sebaik-baiknya pesan yang dilakukan atau disampaikan melalui saluran komunikasi ini lebih sempurna sendiru mendorong pemrosesan yang lebih bersifat konsultatif jadi ini tergantung karakteristik pesannya kalau tadi beberapa contoh di atas itu adalah bagaimana kita melihat brain atau menangkap sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi persuasif namun ada karakteristik pesan yang juga harus kita pahami dimana apa namanya ini digunakan untuk apa sih prosesnya jadi ada karakteristik pesan yang harus dipahami oleh teman-teman nah selanjutnya adalah hambatan komunikasi efektif jadi kalau misalnya kita lihat dari proses proses dari ini ya proses dari komunikasi itu sendiri ada nih yang di tengah itu kehambatan gitu ya dan itu yang pertama adalah penyaringan kedua adalah pemilihan persepsi ketiga informasi yang berlebihan keempat emosi kelima bahasa keenam keheningan kemudian kekhawatiran komunikasi dan terakhir adalah berbohong kaya tak bohong ini merupakan hambatan ya komunikasi efektif walaupun kadang orang lain bilang bohong demi kebaikan itu enggak masalah nah itu yang cukup berbahaya nih ya dimana komunikasi ini menjadi tidak efektif atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada nah hambatan komunikasi yang efektif ini yang pertama adalah penyaringan suatu manipulasi informasi dari pengirim sehingga akan terlihat lebih menyenangkan bagi si penerima jadi ini disaring misal mau cerita sama ibu bu tadi aku jatuh tapi aku enggak apa-apa kok ini enggak lecet enggak apa-apa nah itu adalah bentuk-bentuk penyaringan padahal ketika kita menceritakan oh bu ternyata aku tuh tadi jatuh ya terus aku terlempar 7 meter dari motor nah itu kan hal-hal yang tidak disaring gitu ya padahal itu akan memberikan apa namanya padahal kalau misalnya kita jatuh nih ya jatuh terlempar 7 meter tapi teman-teman enggak cerita sama bapak ibunya kalau misalnya ada pendaraan di bagian dalam gimana nah itu menjadi hambatan sebuah komunikasi efektif padahal yang diinginkan oleh orang tua adalah bagaimana teman-teman ini selamat ketika teman-teman terjadi sesuatu pada dirinya gitu ya nah jadi seringkali penyaringan ini mungkin baik untuk menjaga perasaan orang lain namun seringkali komunikasinya tidak efektif karena tidak tahu nih hal yang sebenarnya benar-benar terjadi di dalamnya kemudian pemilihan persepsi gimana pemilihan persepsi ini biasanya didasari dengan ini ya kebutuhan yang apa ingin mereka dengar gitu jadi kalau misalnya mereka gak pengen dengar ini jadi dipilih aja persepsinya aku pengen dengar ini yang bagus-bagus maka persepsi ini ada di dalam kepala itu kayak oke semua itu positif gitu ya atau misalnya kita dari pengaruh motivasi pengalaman latar beragang dan karakteristik personal jadi persepsi ini memang sulit banget untuk dilepaskan dari setiap individu karena memang ini adalah sebuah kekayaan yang individu miliki kemudian yang ketiga adalah informasi berlebihan suatu kondisi dimana informasi yang mengalir masuk lebih kapasitas pemrosesan dari seorang individu jadi misal kayak ini kita dalam pembelajaran ini ya dalam satu kali pertemuan itu kita meringkas enam buku sekaligus nah itu informasi yang sangat berlebihan ketika kita mempelajari ini ya mempelajari perilaku organisasi karena apa karena setiap orang punya batasan individu dari apa namanya tiap dirinya gitu ya jadi informasi yang berlebihan atau terlalu banyak itu juga tidak baik dan akan menjadi hambatan sebuah komunikasi itu sendiri kemudian yang selanjutnya adalah emosi dimana emosi ini juga bisa juga memberikan interpretasi yang lain jadi misal hampir sama dengan penyaringan gitu kan kalau penyaringan itu adalah menghilangkan beberapa ini menghilangkan beberapa apa namanya informasi yang harus diberikan tapi ternyata tidak nah kalau emosi ini bisa ditambahkan atau bisa dikurang atau bisa diberikan secara berlebihan gitu ya nah kemudian selanjutnya adalah bahasa penggunaan bahasa ini seringkali juga membuat orang terkejut terheran-heran atau menjadi hambatan sebuah komunikasi karena apa karena misal gini nih kalau di bahasa Indonesia mungkin masih terdengar apa namanya cukup ini ya apa namanya jarak antar katanya itu tidak terlalu signifikan gitu misal kamu dengan anda walaupun lebih sopan anda tapi menggunakan kata kamu juga tidak terlalu menyakiti sedangkan ketika kita memiliki bahasa yang jauh lebih kompleks misalnya bahasa jawa teman-teman nyoba ngomong sama si mbah bilang mbah dikasih lagi ngapa wah itu mbahnya pasti marah tanyakan dengan baik mbah dengan sehnopo nah itu jauh sekali dari rika itu rika harus ada di bawah di atas rika ada kue kemudian di atas kue itu ada sampean di atas sampean ada panjenengan nah jadi penggunaan kompleks bahasa ini juga yang perlu dipahami bahwa untuk berkomunikasi dengan orang lain yang cukup efektif itu kita harus mengerti atau bisa mengetahui bahasa bahasa yang bisa digunakan oleh mereka kemudian selanjutnya adalah keheningan disini disini ketihadaan informasi ini juga menjadi cukup berbahaya gitu ya karena kalau komunikasi efektif itu kan bagaimana kita menyampaikan sesuatu sehingga tempat ujuan gitu atau tepat informasinya kepada orang yang tepat juga nah ternyata ada beberapa orang yang merasa bahwa yudah ya hening aja gitu nah ketihadaan informasi ini juga bikin komunikasi itu menjadi tidak efektif atau misal kita lagi ngobrol bukan lagi ngobrol lagi diskusi tapi pihak lain itu cuman diam gitu yaudah coba aja teman-teman besok nih ya kalau misalnya presentasi kemudian teman-temannya cuman diam kayak patung gak ada yang nanya gak ada yang itu gak usah presentasi deh misal teman-teman lagi seneng lagi hp-nya baru gitu lagi bahagiam banget gitu kan terus habis itu cerita sama temannya ya ampun apanya aku baru nih say gitu tapi temannya diam aja yaudah biasa aja kenapa sih hal-hal kayak gitu juga menjadi sebuah hal yang menjadi hambatan dalam komunikasi yang tidak efektif ya nah kemudian selanjutnya adalah kekhawatiran komunikasi dimana kekhawatiran komunikasi ini merupakan ketegangan dan ketemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan tertulis maupun kedua-duanya jadi ada hal-hal yang wah jangan-jangan gak bisa di apa namanya gak bisa diterima nih sama orang lain gitu nah terakhirnya ditahan-tahan atau memunculkan emosi yang lain atau memberikan saringan-saringan yang tidak apa namanya sesuai dengan tempatnya sehingga kekhawatiran komunikasi ini juga menjadi hambatan dari komunikasi efektif kemudian selanjutnya adalah berbohong jelas memanipulasi informasi kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan tidak mengatakan dengan sebenarnya itu jelas sebuah hambatan terbesar dari sebuah komunikasi karena apa? karena pasti tidak akan sesuai dengan tujuannya karena ketika berbohong ini teman-teman selalu diajarkan dari dulu di pelajaran PPKN itu dibilang kalau berbohong sekali kita berbohong kita akan berbohong kemudian hari untuk menutupi kebohongan sebelumnya hal-hal seperti itu menjadi hambatan komunikasi sehingga komunikasi ini menjadi tidak efektif implikasi globalnya yang bisa terjadi ini adalah hambatan budaya jadi hambatan budaya ini misalnya dalam salah satu budaya ini termasuk bahasa teman-teman di sana itu ada hambatan dari budaya itu sendiri ada misalnya dari konotasi ketika kita melihat apa namanya bagaimana konotasi di sana digunakan sebagai konotasi positif ternyata di tempat lain menjadi konotasi yang sangat negatif kemudian nada berbicara nada ini ketika kalau misalnya orang Jawa itu lembut gitu ya atau misalnya orang di daerah Jawa itu lembut kemudian halus ketika ngomong tapi ketika kita pergi ke area sebelah timur maupun barat yang di luar Jawa seringkali nadanya juga berubah gitu kan walaupun itu tidak menjadi sebuah patokan bahwa nadanya itu kalau tinggi marah kemudian kalau rendah itu adalah tidak marah tapi penyampaian dengan nada-nada tertentu menjadi kesalahpahaman di antara komunikasi yang bisa dilakukan kemudian bagaimana si orang itu menerima toleransi pada konflik karena setiap komunikasi itu pasti ada konflik yang mungkin terjadi nah selanjutnya kita melihat dari konteks budayanya jadi ada beberapa ini kayak misalnya tadi ngomongin bahasa gitu ya ada konteks budaya yang tinggi ini bergantung pada isyarat situasional non-verbal dan halus dalam berkomunikasi jadi isinya kayak kode-kode atau penggunaan mimik yang dilakukan nah ini konteks budaya yang tinggi ini seringkali kayak orang Indonesia lah ya kita masih memiliki konteks budaya yang tinggi orang Jepang gitu ya berbeda dengan beberapa negara maju lainnya atau negara ini di barat gitu ya yang punya konteks budaya yang rendah jadi kayak tutupuin aja ngapain pakai bahasa-basi nah sedangkan di konteks budaya yang tinggi dengan penggunaan bahasa yang kompleks itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang cukup halus seperti itu nah kemudian yang selanjutnya adalah pedoman budaya karena setiap orang ini punya atau setiap negara atau setiap individu di dalamnya ini memiliki pedoman budaya yang berbeda-beda jadi penggunanya dalam sehari-hari dalam budaya dan segala macamnya nah sarannya yang bisa dilakukan adalah kenali diri sendiri karena kita mau gak mau nih harus apa namanya ketika kita going abroad atau kita belajar di luar negeri yang teman-teman nih nanti bisa menggali ya saat Pak Irawan atau Buriza ini apa namanya yang pernah sekolah di luar negeri kebetulan mereka pernah sekolah di Pak Irawan itu di China eh di Taiwan kemudian Buriza itu di Wuhan nah mereka pasti akan melakukan ini ya melakukan tips-tips ini untuk memahami yang namanya perbedaan budaya yang pertama kenali diri sendiri karena membawa budaya diri sendiri di luar sana itu menjadi pedoman paling baik karena apa karena kita tidak terumbang amin gitu ya dengan hal apa yang harus dilakukan dan hal apa yang harus dilakukan kemudian yang kedua adalah membantu mengembangkan sifat saling menghargai keadilan dan demokrasi jadi tidak semua yang berbeda dengan kita itu menjadi sebuah kesalahan gitu jadi kayak ya it's okay selama tidak memberikan dampak buruk kepada orang lain maka kita harus memiliki sifat saling menghargai kemudian berkeadilan dan demokratis nah selanjutnya mempelajari konteks budaya dari setiap orang nah ketika kita tadi sudah mengenali diri sendiri kita tahu nih katasan mana yang boleh dilakukan batasan mana yang tidak boleh dilakukan maka kita juga harus mengenali orang lain untuk batasan yang bisa dilakukan dan batasan yang tidak bisa dilakukan untuk contoh silahkan kontak ke Buriza atau ke Irawan bagaimana mereka mengalami kehidupan di dalam perbedaan budaya yang sangat signifikan kemudian selanjutnya ketika terdapat keraguan maka dengarkanlah jadi kalau misalnya ragu jangan dipantah udah dengerin aja dulu siapa tahu kita akan punya hidayah nih ya untuk menangkap bahwa oh maksudnya ini jadi kita ini jadi membantu diri sendiri untuk memiliki sifat menghargai dan berkeadilan nah selanjutnya adalah menyampaikan kenyataan bukan interpretasi karena interpretasi itu kan tergantung dari pengalaman kita tergantung dari nulis kita padahal kita punya keterbatasan diri sedangkan menyampaikan kenyataan sesuai dengan apa yang terjadi kita akan memperbaiki komunikasi yang efektif sehingga gak akan ada crash di dalam sebuah kelompok besar maupun kelompok kecil yang telah kita jalani oke kira-kira itu saja udah cukup ya teman-teman udah 28 menit tentang komunikasi yang sebenarnya teman-teman ini udah lakuin tiap hari gitu ya jadi laboratorium behavioral itu tetap tentang keperlakuan itu bisa dilakukan atau diamati sehari-hari tinggal teman-teman tau gak sih teorinya apa aja apa aja sih bisa dilakuin gitu trial and error dan segala macam ya tapi kalau misalnya kita pandua kita punya buku panduan teknik-tekniknya seperti apa teman-teman bisa main di dalam sana atau bisa mengembangkan diri teman-teman dalam melihat atau mengamati laboratorium perilaku itu sendiri oke gitu aja dulu jadi ini sudah pertemuan terakhir kita semoga teman-teman sehat walafiat sampai besok kita UTS ya UTS nanti gampang-gampang aja lah ya tapi jangan lupa belajar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat UTS nya selamat menikmati